Mobil pickup dengan belasan penumpang hilang kendali hingga terguling di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Sejumlah pengguna jalan yang mengetahui keselakaan langsung berupaya mengevakuasi para korban. Mobil pickup yang mengangkut rombongan keluarga ini terguling usai hilang kendali saat melintasi jalan menikung selasa petang. Sekitar 18 penumpang mobil pickup ini pun terlempar keluar. 18 korban mulai dari anak-anak hingga dewasa langsung dibawa ke Puskus Mas Kecamatan Pako, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. 8 korban yang terpaksa dirujuk ke RSUD Smart Pamekasan karena mengalami luka serius di kepala dan patah tulang. Menurut polisi awalnya rombongan ini akan menghadiri acara keluarga di Pamekasan. Namun karena sopir hilang kendali di jalan menikung, mobil pickup akhirnya oleng dan terguling. Polisi pun mengimbau kepada pemilik mobil barang untuk tak mengangkut orang karena terbukti berbahaya.